Salam Jemaat Damai, kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Jumat 18 Desember 2020. Bagaimana kabar saudara saat ini? Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus menolong saudara, Tuhan Yesus memimpin, Tuhan Yesus menopang kehidupan saudara dan saya. Sama sehari ini mengambil sebuah tema, Meninggikan Kristus, Meninggikan Firman Tuhan. Saudaraku apabila saudara ditanya, Apakah saudara orang Kristen atau saudara pengikut Kristus? Ya, saudara pasti menjawab, Saya orang Kristen, saya pengikut Kristus. Lihat, ini KTP saya. Lalu jika saudara ditanya, Apa pendapat saudara tentang Alkitab? Apakah Alkitab berisi Firman Tuhan? Atau Alkitab adalah Firman Tuhan? Saudaraku ada banyak para ahli modern dan orang-orang Kristen Yang berusaha mengotak-atik Yesus Dan keberadaannya dalam sejarah. Meragukan Yesus, Apakah benar dia lahir dari perawan Maria? Apakah benar dia Allah yang menjelma menjadi manusia? Apakah benar dia melakukan muzisat demi muzisat? Apakah benar dia mati, tersalib, dan bangkit pada hari yang ketiga? Dan berbagai macam pertanyaan lainnya yang meragukan keberadaan Yesus yang adalah Allah. Ada Injil Judas, Injil Maria, Injil Thomas Yang membingungkan dan menggoncangkan iman orang percaya Yang berusaha menggeser Yesus sebagai tokoh sentral daripada Alkitab Dan juga ada film yang beberapa waktu yang lalu berjudul The Da Vinci Code Yang juga demikian adanya. Saudara, ketika kita meragukan Yesus, berarti kita meragukan Alkitab. Ketika kita meragukan Alkitab, berarti kita meragukan Yesus yang adalah Allah. Natsfirman Tuhan terambil di dalam Yohanes 1, ayat 1 hingga yang ketiga, dilanjutkan ayat yang ke-14. Yohanes 1, ayat 1 hingga yang ketiga, dilanjutkan ayat ke-14. Demikian. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang, dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, Sang Firman itu benar-benar telah ada pada mulanya. Sang Firman benar-benar adalah Allah. Dan Allah benar-benar adalah Sang Firman. Dia, yaitu Sang Firman, benar-benar sudah ada pada mulanya dan menunjuk kepada Allah sendiri. Segala sesuatu telah menjadi melalui dia. Dan tanpa dia tidak ada satu pun yang dapat benar-benar menjadi. Dan Sang Firman telah menjadi manusia dan telah berada di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya yang hanya diperolehnya dari Bapak yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, jelas melalui Firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Sang Firman itu adalah Allah yang ada pada mulanya, pada kekekalan. Dan Sang Firman, yaitu Allah itu sendiri telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang kita kenal. Jadi saudaraku, ketika saudara mengaku percaya kepada Yesus Kristus, itu artinya saudara meninggikan Kristus berarti saudara juga meninggikan Firman Tuhan. Saudara percaya bahwa Alkitab adalah Firman Tuhan. Alkitab yang ditulis lebih daripada 40 penulis, kurang lebih hampir 1500-an tahun, itu diwahyukan Allah, diinspirasikan melalui roh kudus, melalui para penulis, menuliskannya. Menuliskan sebuah benang merah tentang sebuah karya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi saudara, ketika saudara menerima Yesus, pastilah saudara meninggikan, menerima Alkitab yang adalah Firman Tuhan. Meninggikan Kristus berarti saudara meninggikan Firman Tuhan. Saudara saya ada sebuah cerita, beberapa hari ini saya melakukan sebuah perjalanan dinas ke Jakarta, mengunjungi calon-calon customer yang baru. Saya tidak tahu kota Jakarta dan sekitarnya, Cikampek, Kerawang, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sebagainya itu ya. Tetapi saya memegang GPS, jadi alamat customer itu saya masukkan di GPS saya, lalu dengan percaya pada GPS ini menuntun saya untuk menuju pada customer. Kadang GPS mengarahkan saya kepada jalan yang besar, kadang jalan yang sempit. Tetapi pada akhirnya saya bisa tiba dengan selamat di tujuan, dan akhirnya pada sore malam hari saya kembali ke tempat penginapan saya dengan selamat. Memang kadang-kadang GPS cukup membingungkan, tetapi setelah saya lihat kembali, saya setel ulang GPS tersebut, saya dapat tiba di tempat tujuan dengan selamat. Terlebih saudaraku, Alkitab, yang adalah firman Tuhan itu. Biarlah, Alkitab menuntun kita, memimpin perjalanan hidup kita kepada Kristus, kepada Allah, sang pencipta langit dan bumi itu. Untuk boleh kita hidup seturut di dalam gendak dan rencananya, melalui firmannya ini, kita terus berjuang di dalam hidup ini, untuk diubahkan, dibentuk, makin menjadi serupa dengan gambarnya, untuk menjadi duta-duta Kristus, menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat di tengah muka bumi ini, sampai kita bertemu muka dengan muka. Biarlah, Alkitab, boleh menjadi penuntun, menjadi GPS di dalam hidup kita. Mari saudaraku, ketika kita meninggikan Kristus, kita meninggikan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, Engkau memberikan Alkitab kepada kami. Alkitab yang adalah penuntun hidup kami. Kami mau, Tuhan, tolong kami, Tuhan, pimpin hidup kami melalui firman-Mu. Kami mau taat, kami mau membaca Alkitab, mempelajarinya, dan kami mau menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah firman ini kami tinggikan di dalam hidup kami, menolong, menopang kehidupan kami, sampai kami berjumpa dengan Engkau, muka dengan muka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.